Aksi demonstrasi membela Palestina dan Lebanon kembali digelar di Yaman pada Jumat, 8 November 2024. Dalam demonstrasi tersebut, masa mengangkat senjata hingga membakar bendera Amerika Serikat. Dilansir Al-Masirah, lebih dari 1 juta orang berkumpul di ibu kota sana dan mengecam Israel. Demonstrasi semacam ini sudah berulang kali digelar sejak Perang Gaza meletus pada Oktober 2023. Namun dalam demo hari Jumat, masa menegaskan bahwa mereka siap melawan arogansi musuh. Mereka juga mengangkat senjata sebagai simbol dukungan terhadap Houthi dalam memerangi Israel. Ini adalah jutaan orang, semuanya angkatan bersenjata yang melakukan kewaspadaan taktis, tulis Houthi di telegram resminya, Sabtu, 9 November 2024. AS juga turut menjadi target karena mendukung sekutunya melakukan kejahatan perang di Gaza. Terlebih, Washington berulang kali menyerang posisi Houthi di Yaman menggunakan jet tempur bersama Inggris. Namun, militan Houthi tak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Terbaru Houthi berhasil menembak jatuh drone MQ-9 reaper milik AS di kawasan Al-Jauf. Terbaru Houthi berita pendapat bertahan di Finlandia. Terbaru Houthi berita pendapat aukara KLGplik. Terbaru Houthi berita pendapat saya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia